Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Soehendar Oke, di video kali ini saya akan nge-review sebuah aksesoris dari GoPro Nah, disini untuk aksesorisnya ini sendiri nggak dari GoPro-nya langsung Bisa dibilang ini aksesoris KW Nah, buat teman-teman yang punya budget lebih Atau punya uang banyak Saya sarankan untuk beli aksesoris dari GoPro-nya langsung Karena kualitasnya juga nggak diragukan lagi Nah, disini untuk aksesoris yang saya beli ini Harganya ini sendiri dikisaran harga Rp 150.000 Dan aksesorisnya dapat banyak Nah, di review kali ini saya mungkin bakal share ke teman-teman Tentang kualitas dari aksesoris ini Dan kegunaan si aksesoris ini Jadi, disini tuh banyak banget yang kita dapat aksesorisnya Jadi, ada yang buat apalah buat ini, buat itu, seperti itu Oke, sebelum ke review aksesoris ini Kita ke bumper dulu Oke, disini untuk yang pertama yang akan saya review Itu yang berbeda Jadi, semuanya itu hitam Yang disini itu warnanya kuning ya Kayaknya Nah, disini bisa dibilang sih hand grip ya Jadi, buat pegangan si GoPro-nya Jadi, untuk lebih spesifik sih Gunanya ini sendiri Kalau kalian mau ngerekam Ngerekam GoPro kalian di tempat berenang Ataupun di pantai, di tengah laut ya Jadi, nantinya tuh kalau teman-teman si pegangannya lepas Si GoPro-nya nggak bakal tenggelam Jadi, disini tuh bisa dibilang ngambang lah Jadi, nggak bakal film lah Oke, kita langsung aja coba pakai ya si ini Si aksesorisnya Nah, penggunaannya cukup mudah Nah, disini di satu plastik tuh dapet tiga Ada pengunci Bisa teman-teman lihat pengunci Terus, disini untuk tali ya Buat nantinya tuh diikat ke tangan Dan aksesorisnya ini sendiri Nah, untuk pemasangannya cukup mudah Kalian tinggal pasang aja seperti ini Tinggal masukkan Nah, kekurangan dari Kalau kalian beli sesuatu yang nggak dari ofisialnya langsung Seperti ini, teman-teman Jadi, ada kekurangannya Jadi, susah banget buat masuknya Harus dikepaksa gitu Jadi, kalau teman-teman beli yang dari GoPro-nya langsung Nggak kesusahan seperti ini Nah, seperti ini teman-teman Tinggal dimasukkan Tinggal kita kunci Nah, pakai si ininya Jadi, nantinya tuh Kalau teman-teman berenang di kolam berenang Ataupun di pantai Di tengah laut Kalian bisa dipakai buat ini ya Pegangan Nah, kalau teman-teman lepas Si GoPro-nya itu sendiri Karena ada ombak gede Dan jatuh juga Nantinya tuh nggak bakal tenggelam Ini tuh bakal ada di atas Seperti itu Oke, selanjutnya disini Terdapat Tongsis Nah, untuk tongsisnya ini sendiri Kualitasnya menurut saya cukup bagus Nggak ringki Cukup bagus lah pokoknya Disini untuk panjangnya sendiri Bisa kalian lihat Satu meter lebih lah Kalau nggak salah ya Satu meter lebih Nah, teman-teman Kalau kalian pengen menggunakan Tongsis ini Kalian dikasih ini Ada tambahan Untuk penyambungan dari tongsis ini Ke GoPro-nya Jadi kalian tinggal Ini aja Tinggal pasang Terus kita kunci aja Sampai Ini ya Sampai ngunci Terus Kita tinggal pasang deh di GoPro-nya Kalian tinggal Seperti ini Kalian bebas Buat selfie-selfie Ataupun buat vlog Nah, disini Sudah selesai Bisa Nah, disini Ada penguncinya juga Kalian bisa Naik ke atas Ataupun ke bawah Nah, tinggal dikunci aja Nah, kalian Tinggal bebas Untuk selfie-selfie Atau nge-vlog Atau Poto-poto lah Mama Facebook ya Oke Oke, selanjutnya Disini Dikasih handgrip Nah, buat teman-teman Ini untuk Kualitasnya sendiri Menurut saya cukup Bad sekali Cukup jelek ya Jadi, ini ringkih ya Nggak bagus Tapi, lumayan lah Kalau Kalau teman-teman Nggak ada Tapi, ini bisa Dilakukan Seperti ini Kalau kalian Mepet ya Kalau mepet Nggak ada Pemasangannya Sama kayak tadi Kayak Tongsis Dari Handgrip Kita pakai ini Penyambung Penyambungnya Kita tinggal puter-puter aja Sampai Ke kunci Tinggal pasang deh Si GoPro-nya sendiri Ke handgrip Tinggal kita Ini ya Kunci pakai ini Nah Tinggal puter-puter aja Nah, disini sama Kalau kalian Pengen nge-vlog juga Bisa Seperti ini Halo Atau mau poto-poto Tapi, ini sangat ringkih banget Tapi, ini bisa diputer-puter ya Bisa 130 Nah, bisa diputer-puter Seperti ini Oke, selanjutnya Disini Aksesoris Buat Di Mobil Atau Di kaca lah Nah, jadi nantinya tuh Kalian tempel Terus Si GoPro-nya bisa Dipasang Disini Nah, disini Ada buat Sambungan ke GoPro Beda lagi ya Kayak yang tadi Kita tinggal Ini aja Masukkan Nah, seperti ini Jadi, nantinya tuh Si Si GoPro-nya bisa Kesini Bisa nyambung Oke, jadi seperti ini Teman-teman Nah, kita coba aja Tempel di kaca Ini Kaca monitor ya Eh, kaca ini Eh, Pak Takut aja sih Takut jatuh aja Udah, nanti kita coba aja Oke, selanjutnya Disini Kita dapat Aksesoris Buat di kepala Nah Jadi, nantinya tuh Kalau temen-temen Kayak pengen ke gunung Mau ngerekam Perjalanan Atau mungkin Kalian lagi nge-review Atau apapun itu Gak ada temen Buat ngerekamnya Kalian bisa pakai ini Kalian tinggal Pasang aja Di kepala Nah, seperti ini Tinggal kalian Pasang deh Si GoPro-nya Oke, kita coba aja sih Pasang aja Si GoPro-nya Rambutnya jadi Berantakan ya Tinggal ini aja Masukkan ke Aksesorisnya Tinggal Kita kunci deh Pakai Ini Pakai ini Tinggal masukkan aja Nah, seperti ini Temen-temen Ini talinya Gak gokin ya Oke Atau kita Pakai buat Center aja ya Aksesoris selanjutnya Disini Ada untuk Di badan ya Ini Lumayan ya Kayak gini Bentuknya Terus kita coba Buka aja Kita pasang ya Jadi temen-temen Bisa lihat Tuh Kita pasang Eh, gini bukan sih Ya, gini Terus kita Gini deh Jadi seperti ini ya Temen-temen Kayak buat Itu ya Buat gak bungkuk Kayak Main-main bola Pasangin ini Ke sini dulu Baru bisa nantinya Tuh Dari Aksesoris Ke gopronya Jadi seperti ini Nantinya tuh Biasanya dipakai buat Skydiving Kayaknya Skydiving Atau kita Lagi Buat video Di Sepeda Atau apapun itu Oke Aksesoris yang selanjutnya Disini Buat di tangan ya Bisa kalian Lihat Nah, untuk pasangnya ini sendiri Cukup mudah Kalian tinggal tempel aja Terus kita Masukin Ke sini Sini Terus kita tarik deh Biar Biar kenceng Nah, tinggal kita Ini ada Ininya juga Buat Ngencengin Terus Kita coba pasang Nah Gak tau Ini Gimana pakenya Kalau di tangan Masa sih gini-gini Terus Gak itu ya Gak efisien Kalau di tangan Atau Kayak gini Atau Atau buat ini ya Buat video Lagi berantem Kayaknya bagus Nah, ini Kalau ini sih Buat di sepeda Jadi, saya buat sepeda Eh, punya sepeda Nantinya tuh kita pasang Terus Terus Disini juga Terdapat Dua Nantinya tuh Kalau kalian Pengen Partikal Atau horizontal Kalian tinggal Dicopot aja Atau dipasang Nah Seperti ini Ini ada dua Aduh Ada dua Ininya Buat Sambungan Buat vertikal Atau horizontal Ada yang kecil Ada yang besar Nah, disini Ada 3M Banyak banget Yang dikasih Ada 10 Kalau nggak salah Terus Disini juga Ada Ya 3M Tadi Eh, ini Nantinya tuh Ditempel Ke sini Biar nantinya tuh Kalau kalian mau tempel Si GoPro Di helm Kalian bisa pakai ini dulu Untuk biar nempel Dari Helm Ke sini tuh Pakai 3M ini Seperti itu teman-teman Oke Oke Selanjutnya disini Sama kayak tadi Ini banyak banget Yang dikasih Kayak Bot bau Kayak yang Pengunci Terus ini Sama kayak Di Apa tuh Di helm Jadi ini agak Ada lekukannya Biar bisa Lebih ke bawah Sama Terus Ini nggak tau Buat apa ya Bisa kalian Teman-teman Lihat Kayaknya Buat di mod Di sepeda Bisa Kayaknya Terus Sama Kayak tadi Dikasih kayak gini Buat penyambungan Dari AC Dari 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 Acessoris Ke GoPro Oke Ini udah Tinggal ini Yang terakhir Kayaknya Untuk Ini sendiri Sama kayak Acessoris yang Di tangan Tapi nggak tau Pemakaian Kayak gimana Nanti Secara Tidak langsung Kalau Kalau Udah lama Kayaknya ketemu ya Kegunaannya Oke Mungkin VPU kali ini Cukup sekian kan Semoga Bermanfaat Jangan lupa Untuk like And subscribe Jangan lupa Untuk share Ke teman-teman Kalian Jika ada Yang ditanyakan Soal Review kali ini Bisa nantinya Di komen Di bawah Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh